Intro Shalom dan selamat hari sabat Renungan Grow pada hari sabat ini berjudul Tanamkan yang benar Ada sebuah nasihat yang baik bagi orang tua Yang diambil dari buku Mind, Character and Personality Volume yang pertama Halaman yang kelima belas Paragraf yang pertama Dikatakan hanya oleh menanamkan prinsip-prinsip yang benar Engkau boleh mencegah masuknya pemikiran-pemikiran yang salah Kecuali orang tua menanamkan bibit-bibit kebenaran dalam hati anak-anak mereka Maka musuh akan menaburkan lalang Jadi hanya ada satu cara untuk mencegah pemikiran yang salah Yaitu dengan menanamkan prinsip-prinsip yang benar Oleh karena itu marilah kita ajari anak-anak kita prinsip yang benar Maka mereka akan sadar jika ada prinsip yang salah Sama halnya seperti kita ingin tahu mana uang yang palsu Maka kita harus mempelajari dulu bagaimana uang aslinya Oleh karena itu marilah kita selalu mengajari anak-anak kita kebenaran Karena kebenaran akan melindungi jiwa Dari pencobaan yang tidak berkesudahan yang harus dihadapi Ini dikutip dari buku Mind Character and Personality Volume yang pertama halaman 15 paragraf yang pertama Itulah sebabnya Alkitab juga memberikan nasihat kepada kita di dalam buku Amsal Pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 Dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Kiranya rendungan kita pada hari sabat ini Boleh sama-sama mengingatkan kita kembali Untuk selalu belajar prinsip-prinsip yang benar Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin